hai assalamualaikum apa kabar nih teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra di video kali ini Jayakra akan mereview salah satu destinasi tempat wisata keluarga dan tentunya kids friendly yang berada di Kabupaten Boyolali pas banget untuk mengisi liburan bareng anak-anak nama tempatnya adalah waduk cengklik park sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata traveling dan kuliner jangan lupa juga follow aku tiktok dan instagram kami at Jayakra official video kita awali dari jalan raya waduk cengklik lokasi waduk cengklik park ini berada di jalan Gunung Paran kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Jawa Tengah jaraknya cukup dekat dengan exit tol Bandara Adi Sumarmo hanya sekitar 10 menitan saja dan yang berada di sisi sebelah kanan kita adalah waduk cengkliknya dan ini kita langsung aja mau nyari tempat parkir kita dapat tempat parkir yang berada di seberang pintu masuk waduk cengklik Oh iya di sini juga tersedia parkir VIP yang berada di dalam area waduk cengklik park nanti bakal kita review ya jadi tetap simak videonya ini ada juga beberapa bis pariwisata yang berparkir depan area waduk cengklik park di dalam area waduk cengklik park kita dilarang membawa makanan ataupun minuman dari luar tapi tenang aja di dalam cukup banyak pujasera dengan banyak pilihan menu langsung aja kita beli tiket masuknya untuk htm-nya weekday Rp20.000 dan weekend Rp25.000 anak dengan tinggi badan di atas 80 cm sudah dikenakan satu tiket ya selain itu tersedia juga tiket terusan Rp75.000 untuk anak-anak dan Rp65.000 untuk dewasa ini untuk area parkir VIP untuk mobil Rp20.000 dan motor Rp5.000 tentunya area nya tertuh dan lebih nyaman ya hanya saja tidak begitu luas pada bagian atapnya terdapat hiasan-hiasan kalau aku lihat konsepnya mirip seperti diwatu gajah park mungkin masih satu pengelola ya lalu sepanjang jalan kita disuguhkan dengan patung-patung hewan seperti gajah jerapah beruang dan sebagainya di area pengecekan tiket terdapat penitipan barang jadi semisal ada pengunjung yang membawa makanan minuman dari luar bisa dititipkan terlebih dahulu di sini ya jam operasional waduk cengklik park setiap hari mulai pukul setengah 9 pagi hingga pukul 6 sore kalau weekend mereka buka lebih awal yaitu mulai pukul 8 pagi di WCP ini bisa dikatakan surganya spot foto karena berbagai sudutnya memiliki konsep yang menarik dan berbeda nanti kita buktikan ya pertama yang kita lihat disini adalah kereta mini untuk menaiki wahana tersebut pengunjung dikenakan tarif sebesar 10.000 rupiah tapi jika kalian membeli tiket rusak sudah free ya tinggal naik aja wahana selanjutnya adalah monorail seperti namanya wahana ini menarik ya karena memiliki jalur di atas ditambah lagi dengan suara klakson telolet basuri anak-anak banyak-banyak yang tertarik menaiki wahana tersebut htm monorail sebesar 25.000 rupiah kalau belinya tiket rusak udah free ya jadi semisal ngajak anak-anak dan ingin mencoba semua wahana saran aja mending beli tiket rusak karena bakalan lebih hemat supaya hasil foto kalian lebih maksimal disini terdapat studio foto dan sewa kostum wah pastinya menarik ya kita lanjut lagi dan ini untuk puja seranya tempat duduknya juga terbilang cukup banyak dan disertai juga dengan live musik menariknya lagi disini di fasilitasi kolam renang waterboom yang cukup luas harga tiket masuk sudah free berenang ya menyenangkan bukan fasilitas kolam renang dapat digunakan oleh anak-anak hingga dewasa karena kolam ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda tentunya dengan pagar pembatas untuk kedalamannya mencapai 130 cm selain itu dilengkapi juga dengan perosotan air mancur dan ember tumpah pastinya anak-anak bakalan betah nih tersedia juga ristu yang memiliki nuansa jawa dilengkapi dengan gamelan jawa dan patung pewayangan lanjut lagi untuk fasilitas toiletnya terdapat cukup banyak toilet yang berada disini terus di depan dan toilet juga dilengkapi dengan wastafel ada juga beberapa bangunan rumah adat disini selain itu juga bisa loh untuk area spot foto kolam renangnya itu lucu banget di tepiannya terdapat patung-patung yang mirip di sunrise hill sepertinya ini konsep perpaduan antara sunrise hill dan watu gajah ceklik pak buat yang penasaran bisa tonton video selengkapnya di link deskripsi teman-teman semisal ada pertanyaan seputar waduk ceklik pak bisa ditulis melalui kolom komentar atau juga bisa sharing pengalamannya ya menariknya lagi puja sera disini memiliki area indoor yang luas dan sembari beristirahat pengunjung juga bisa menikmati live musik atau ingin menyumbang lagu juga boleh banget dan ini deretan menu makanan dan minuman yang berada di waduk ceklik pak dan untuk harganya sendiri masih relatif terjangkau ya selain tempat duduk outdoor ada juga tempat duduk indoor bisa digunakan sembari mengawasi anak-anak yang sedang berenang supaya anak-anak selalu dalam pantauan orang tua wahana lainnya yang berada disini adalah bombomkar untuk rate harganya 25 ribu rupiah per orang pastinya kalau anak-anak diajak kesini bakalan betah dan menyenangkan ya oh iya untuk menaiki wahana bombomkar juga terdapat peraturan yang berlaku selanjutnya kita akan menuju ke tempat yang menarik lagi yang berada di wcp ini tempatnya berada di lantai 2 dan 3 untuk menuju ke sana kita perlu menaiki akses anak tangga dan tempat yang kita pertama kunjungi adalah rumah terbalik konsepnya memang unik nih temen-temen untuk properti yang ada disini semua terbalik ya jadi mulai dari lampu, lemari, sofa, terus ada juga kasur semuanya dipasang terbalik rumah terbalik ini juga menjadi salah satu spot foto yang menarik yang berada di waduk cenglik park dan tentunya untuk masuk kesini tidak dikenai tiket tambahan ya gimana nih temen-temen kira-kira kalau dilihat melalui video semua terbalik ini pusing gak? bener-bener totalitas banget ini semua perlengkapan rumah tangga ada disini sampai ada toiletnya juga bener-bener unik dan menarik ya selanjutnya kita akan menuju ke labirin kaca ini juga unik banget temen-temen jadi kita di dalam suatu ruangan yang isinya semua itu kaca dan kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya waktu itu kita cukup kesulitan ya cari jalan keluarnya sampai lupa tidak ambil video udah panik duluan soalnya langsung aja kita menuju ke lantai 3 dan sebelumnya kita lihat dulu pemandangan yang kita dapat dari lantai 3 di lantai 3 ini terdapat galeri foto 3 dimensi tempatnya gak kalah unik juga dari spot spot foto sebelumnya yuk langsung aja kita masuk disini ada sekitar 20 spot foto 3 dimensi yang menarik pengunjung bisa mengabadikan momen dengan background 3d art disini tempatnya ber AC ya temen-temen jadi jangan khawatir kegerahan oh iya di area galeri juga dilarang membawa makanan atau minuman karena akan bertambah kotor terhadap properti yang ada disini dan ini sekilas background 3d art yang ada disini pintar-pintar ambil angle dan mimik wajah yang pas aja ya setelah dari galeri 3 dimensi wahana selanjutnya yang ada disini adalah rainbow sled untuk tiket rainbow sled sebesar 20 ribu rupiah kalau kalian beli tiket terusan pastinya sudah free semua wahana ya nih wahana rainbow sled terdapat area indoor jadi gak khawatir kepanasan setelah meluncur terus kita mau lanjut kemana lagi ya dan kali ini kita akan menuju ke kampung sakura disana banyak banget spot foto unik yang menarik yuk ikutin kita terus jadi di kampung sakura ini terdapat cukup banyak miniatur miniatur dunia seperti candi borobudur perambanan patung liberty dan sebagainya dilengkapi juga dengan pohon-pohon sakura buatan terus ada juga miniatur patung merlion singapur di kampung sakura ini tempatnya semi outdoor ya temen-temen jadi meskipun siang tidak terlalu panas dikarenakan ada tempat berteduh terus disini juga dilengkapi dengan kursi taman jadi pengunjung bisa beristirahat sejenak ada juga nih patung malaikat bersayang kayaknya waduk ceklik park ini bisa dikatakan wisata seribu patung karena dari awal masuk sampai setiap spot fotonya terdapat patung yang unik gimana nih temen-temen siap mengisi liburan kalian ke WCP coba bisa sharing-sharing melalui kolom komentar wisata ini juga menurutku masih cukup terjangkau ya menuju ke arah pintu keluar di sisi kiri kita terdapat toko souvenir ini dia sisi depannya tapi kita lanjut jalan aja ya ini untuk rute pintu keluar dan ini merupakan area dinolenya WCP tidak terlalu luas ya tapi sudah cukup menghibur seperti yang ada di Sanresil ataupun Taman Bunga Celusia yang aku suka di waduk ceklik park ini banyak tempat yang semi outdoor jadi pengunjung tidak terlalu kepanasan ya padahal aku udah persiapan bawa payung juga nih di samping itu juga masih ada angin yang cukup sepoi-sepoi ada juga nih wahana komedi putar dengan tiket masuk 10 ribu rupiah saja terjangkau bukan? masih ada aja nih kejutan dan yang ini adalah patung miniatur berbagai orang penting yang ada di Indonesia maupun dunia oh iya ada juga nih foto boot 360 yang sedang viral di kalangan masyarakat terus ada juga patung miniatur Marvel seperti Thor, Iron Man, Hulk dan masih banyak lagi lalu ada juga presiden dan wakil presiden saat ini yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming ada lagi nih Valentino Rossi, Lionel Messi dan masih banyak lagi tentunya sampai ada patung miniatur avatar juga loh disini wah keren-keren banget ya jadi kapan nih kalian mau berkunjung ke Waduk Cenglip Park ini? kita udah sampai pintu keluar di sisi kanan kita ada cendera mata dan beberapa pedagang jajanan lainnya aku lihat disini juga ada beberapa bis pariwisata yang berparkir di area pintu keluar oh iya kalau kesini jangan lupa beli kerupuk kulit sapinya rasanya enak dan gurih loh selain itu harganya juga terjangkau untuk jajanan lainnya juga harganya masih normal dan terjangkau cukup sekian ya video jayakra di Waduk Cenglip Park Boyolali like bila suka tinggalkan komentar dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya tunggu video kita selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati